Assalamualaikum dan selamat pagi mas Waalaikumsalam Mungkin langsung aja diceritain kenapa bikin youtube channel mas Ya mungkin dari kegemaran menulis ya awalnya Kalau saya boleh mengutip Raditya Dika, dia pernah bilang kurang lebih, orang menulis itu adalah cara untuk menyampaikan kegelisahan Semakin dia gelisah maka semakin banyak semakin mudah, semakin lancar apa yang akan dia tulis Karena sekarang perkembangan teknologi, trend dan sebagainya, format atau platform orang dalam menyampaikan sesuatu juga ikut berubah Saya terinspirasi salah satu youtube channel dari Pak Budi Raharjo Beliau itu adalah seorang pengajar dan kalau kita lihat saat beliau berbicara itu gak yang ribet-ribet amat menyalakan kamera lalu berbicara di depan microphone mungkin ada editing sedikit lalu langsung di upload itu juga yang menjadi motivasi saya untuk membuat youtube channel karena saya ingin paling minimal belajar berbicara berbicara atau berani malu di depan umum menyampaikan pendapat via media selain tulisan oke bisa dibilang ini buat percobaan aja mas ya ya boleh jadi terus sekali mas bisa diceritain gak mas kenapa pilih namanya nih prap-prap pertama mungkin karena saya mencari kata yang berima dengan nama saya jadi saya pilih kalau kita lihat di terjemahan prap itu adalah bentuk informal dari problem itu masalah sehingga kembali ke niat awal tadi untuk menyampaikan keresahan maka saya menggunakan itu sebagai nama youtube channel ini apakah nanti dari masalah-masalah tersebut akan ada solusi saya rasa kita belum sampai ke arah situ tapi yang terpenting bagaimana caranya kita menyampaikan problem statement yang cukup jelas sehingga dari cara kita mengidentifikasi masalah minimal buat saya itu kita baru bisa lanjut ke pencarian solusi intinya gak ada format khusus ya mas ya betul kira-kira mungkin soal identifikasi masalah tadi bisa kasih analogi gak mas ya misalkan kasusnya yang paling umum mungkin di dalam ruangan ada aroma yang kurang sedap gitu mungkin solusinya akan berbagai macam ada yang menyarankan untuk memakai pewangi atau mungkin panggil jasa pembersihan dan sebagainya padahal root causenya bisa jadi karena ternyata di dalam ruangan tersebut ada kambingnya gitu kan nah kambing inilah yang harus kita keluarkan dulu baru kita mikirin untuk solusi selanjutnya ya oke terima kasih banyak mas obrolannya kita ketemu lain waktu assalamualaikum dan selamat pagi terima kasih kembali wa'alaikum salam atas percaya percaya percaya